SESAAT LAGI ANDA AKAN MENYAKSIKAN OBRAH FUN JAVA YANG DIPERSEBAHKIN OLEH PEMIRSA! Biar gak kudet dan tetap update Balik lagi bersama saya, Anwar di Melet-Melet Infotimer, infortimer, infontimer pertama datang dari komedian berinisial A Dikabarkan yang mengawali karirnya di ajang pencarian bakat memasak di sebuah stasiun TV dari program Dan dikabarkan konon katanya dia akan didepak dari sebuah program Komedi yang terkenal se-Indonesia dan akan digantikan oleh seorang komedian berinisial BS Yang memiliki rating lebih tinggi Kok ini kayaknya beritanya tentang gua sih Jangan kayak gitu dong, ini namanya reputasi nih Hey profesional dong, kalau berita bacain-bacain aja Ini tuh ada komedian berinisial A akan digantikan dengan komedian berinisial BS Coba saya kasih tau A siap ya Anwar Tuh Kan saya kan jadi hostnya masa itu ngejelekin nama saya sendiri Ya kalau profesional mah kamu tetap bisa yang bener kamu gak bisa, saya ganti nih Gak gak saya bisa oke, oke saya bisa Komedian udah gak usah pake inisial Anwar yang akan digantikan oleh Billy Sabutra di OVJ Oke puas gitu Gak boleh marah ya Gak marah Kamu sebagai seorang presenter pembaca berita seorang anchor itu harus bisa tetap terlihat tersenyum Oh iya Kamu nih udah mulai banyak gaya ya Ngetop dikit belagu ya Gak dong Gak gitu pak Coba talent koordinatornya Pak please dong saya jangan digantiin pak Coba coba nih ini gimana nih nih Oh Anwar ini termasuk talent yang serbabisa pak Serbabisa gimana tadi baca info teman aja gak bisa Bisa ngechat bisa nembok Wah Dia kan talent pak Bukan refleksi bisa gak dia Bisa Kompel masak bisa Saya liat emang serbabisa sih sebenernya Coba kepisahan kamu yang lain apa bisa gak baca narasi sambil kayang Bisa 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 Kau mau Tapi pertahanin saya disini Iya iya Tunjukkan Dikabarkan Saya udah bela-belain kamu masak Ya oke Jangan malu-maluin saya Saya udah bela-belain kamu Ini nama saya dipertaruhkan disini nih Oh iya bener Kalau kamu gak bisa kan saya yang malu Saya kapan kayangnya pak Kamu ngomong gue udah tadi Kamu jangan bercanda ya Sekali bercanda lagi pankreas kamu saya sentil Dia gak Dia gak main-main bukannya kuping disentil pankreas disentil lu Makanya yang bener Dikabarkan Ada seorang Sambil kayang Komedian Saya kayang Iya Sekarang Ada seorang komedian yang akan digantikan Oh leh Wah Bentar Bentar Pak Menurutnya Besok-besok kalau mau kayang kontrol Tuh jahitan sesar kamu nonggo Mana ada sesar Ini burik semua bekas cacar pak Pak Tok Ini pecat aja Pak please pak Saya jangan gitu pak Ada pilihan lain Kalau pilihan lain presenter banyak Tapi yang harganya murah cuma saya doang pak Oh iya Masalah budget gak penting ya Karena kita sponsor banyak Pahal juga dibayar kalau mau OVJ Please pak Acara yang sponsor banyak Amin Oh kalian mau jadi pembaca berita Oh iya Kami siap untuk membacakan berita kapanpun dan dimanapun Kami sudah siap untuk diminta kapanpun dan dimanapun Kalau anda sudah siap saya minta biasa Saya bisa kapanpun dan dimanapun Kalau mau kapanpun dan dimanapun Juga kami sudah siap Kalau misalnya belum ada kinek kapanpun dan kapanpun dimanapun kami juga pasti Selanjutnya Kayak tukang obat Kenapa punya pengalaman bacain berita apa? Saya gak ada Gimana yang mau baca berita pengalaman Pak dia pengalaman aja gak ada pak Oke kamu kata sebelum baca berita suka baca mantra dulu ya Iya Duh pun Saya selain baca berita saya bisa baca situasi pak Wow Iya bener Bener Yaudah coba saya tes satu-satu Kamu siapa namanya Pernyataan nama saya Alpa Pengalaman belum ada Belum ada Gimana mau baca mantra itu bagus Tapi saya yakin bisa membaca ini apa Saya pernah lihat Dimana? Sering manggung-manggung ya Oh iya Itu timnas ya sekarang udah timnas Oh bukan timnas lagi artis Oh artis Yaudah coba satu-satu kamu dulu Bacain berita dengan gaya Najwa Sia presenter favorit saya Oke Mana Bobby Ini Hah Oh oke Infotainment pertama datang dari komedian berinisial A Dikabarkan sang komedian muda yang mengawali karirnya di ajang pencarian bakat memasak Sebuah stasiun televisi ini akan didepak dari sebuah program komedi ternama Kayak kenapa gue Bah karakternya berikutnya dari Soima 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 gimana Soima Oh jaman Soima dulu ya Oh iya iya Oke Oke Kanan Komedian lain berinisial BS Memiliki rating yang lebih tinggi Memiliki rating yang lebih tinggi Ketimbang komedian yang lain Masalah buat lo Oh Mukanya gape lentur banget Ya kan Soima begitu Oh kayaknya Oh kayaknya Mario Mario teguh Mario bros ya Oke Mario teguh Sabar adalah inti dari segalanya Semua yang di dunia ini hanya sementara Hah Ya harus diterima dengan lopang dada Gitu Oke berikutnya coba kamu sekarang Saya ya pak Ya Baru-baru ini komedian wanita Hahaha Gitu kak Iya 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 Gak ada Gak ada jaim-jaim ya Nah orang punya ciri khas sendiri dong Baru-baru ini komedian wanita yang belum lama berkecimpung dunia hiburan Indonesia Baru membeli mobil secara tunai Bahkan baru melakukan renovasi terhadap rumahnya juga niatnya untuk beli AC buat sang babak Kayaknya cerita gue Hahaha Terus terus lanjutkan 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 Dari mana asal sumber dananya Benarkah itu hasil dari pinjaman terhadap komedian berinisial Denny Cang Kok jadi Eh bentar Eh gue ga pernah ngomong loh Kita janji loh bang Demi Allah gue ga pernah ngomong Nah terus siapa yang ngomong Gue ga ketau Nah buktinya dia tau no Lu Bobby lu kan baru kreatif baru lu Nah lu ngomong sama siapa Lu ngomong sama siapa Lu ngomong sama siapa Lu ga pernah ngomong Paling sama Nih Nggak jangan ngomong Lu ga 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 ngomong Lu kalo orang boong ketauan Kalo bilang ga ngomong bohong pasti begitu Beneran po Eh coba gini gini Lu kalo ga boong Kalo ga boong Kalo ga boong Berarti Ga ketawa Iya Apaan Kalo boong berarti ketawa Kalo boong berarti ketawa loh Engga gua ga Satu dua tiga Coba tanyain po Apaan Engga gua ngomong kok beneran Gua ngomong siapa Engga gua ga ngomong Eh dari nih Semua apapun rahasia lu Gua ga ada yang gua ceritain lu Buktinya udah dia gapetau Lu tuh dari mana ya Bobi Ini juga deh Jangan kenyenges-kenyengesan lu bang Eh Tolong diklarifikasi skin Gua bang ga pernah ngomong demi Allah Bener tuh gua juga ngomong Lu mah Kalo masalah gitu-gitu Lu udah antara lu sama gue Lu mah kadang-kadang cerita-cerita Nah Bener bang Bang Namanya orang deket mau wajar aja Gak dengerin Gak dengerin Gak dengerin gua kasih tau Lu nih Lu ngomong cita sama gua Jangan bilang-bilang ya Nanti gua temuin lagi lu cita sama orang lain lagi Gak ada kalo ini mah bener real Ini mah nama Aib Bang ceritain lu bang Tapi udah selesai dulu Eh Tapi ceritain Ngerin tuh Nuh Bi pernah bisa pertau Udah lunas belum? Udah 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 kita berdua, kagak lu sendiri yang ngomong, lu ngomong apaan, lu ngomong, gua yakin gua gak pernah yang namanya bicara-bicara gak ada eh udah 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 ini lagi baca berita kan, iya lagi baca berita, pembawa berita itu presenter itu harus punya karakter yang jelas nah tadi gua udah jelas nyablak, nyablak dia, saya juga karakternya, apaan, iyaan, lembut manja gitu, imut, sekarang gini gak tau kenapa ya nanti karakter kalian ketika baca berita itu, akan sesuai dengan apapun yang ditunjuk disini nanti ya, jadi jarumnya yang nunjuk kemana, ekspresinya, karakternya, emosinya akan sesuai dengan apa yang ditunjuk di papan sini ya, 1, 2, 3 coba siapa dulu pak, coba lu putar dulu pak, putar, putar, baca berita, nih tau kan ini tuh sedih, ini apaan, 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 ini sinis ya, bete, bete, berut itu, berut, ya kayak gimana ya, kayak agak sinis, kayak plet, akang gendang, oke, kalau saya bilang muter-muter ya, muter, 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 marah, baca, 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 baru-baru ini, omadian wanita yang belum kamar berkesimpun dunia hiburan, Indonesia, harus saya melakukan pembelian mobil secara tunai, bisa diganti gak gak ceritanya, ya tanpa gue marah ini disini ya, bahkan mbak aku melakukan renovasi terhadap rumahnya, ngapa lu, bisa diganti gak gak, bisa diganti gak, bisa diganti gak gak, heran, sabar, sabar, Hasmi, ngetik lu, dari mana, baca, dari mana asal sumber dananya, benarkah itu hasil dari pinjaman terhadap komedian berinisial, Denny, takur, bisa gak lu ganti, heran, lu kenapa sih, poka, cuma luar, baca lagi, baca lagi, baca lagi pok, coba udah, baca lagi, baca lagi, yang tadi, yang tadi berita tadi, berita, baca berita, kayak tadi tuh, yang tadi, yang tadi, yang tadi, Bobby, Bobby yang tadi, Bobby krippi yang tadi, Bobby, tuh, atasnya nah, nah ini, ya itu, baru-baru ini, omadian wanita yang belum lama, Bapak bener-bener kecipung di dunia ibu Indonesia. Kok kayak berita duka cita ya? Iya kan. Baru saja melakukan mobil dan mobil secara tunai. Bagus dong berarti baru beli mobil. Berarti bagus dong. Bahkan baru melakukan renovasi terhadap rumahnya. Itu emang sayang banget sama ibu bapaknya. Tuga punya niat untuk beli AC buat bapaknya. Iya bagus. Satu keinginan dia tuh gue pasangin AC loh. Dari mana sumber dananya menarikah itu. Itu lihat dulu, lihat dulu. Lanjutin. Lanjutin lagi. Dari mana asal tuh pendananya? Benarkah itu dari AC pinjaman? Terhadap. Komedian. Anwar Anwar Anwar. Mari pinjaman Denny Jagor. Lu baca lu. Lebihnya ga? Lu cocok. Kok cocok. Ini pembaca berita lu. Ya udah. Ya udah ya. Itu yang ketiga. Dua-duanya normal ya. Satu dua tiga. Ga kebagian. Ya udah. Lu kayak nangis. Lagi ngelawak malah nangis. Ayo. Coba. Diajarin dulu. Ayo. Belajar dulu. Jadi pembaca berita lagi. Sono. Eh. Sono. Jalan. Lo mulai. Lo mulai. Dia perasaan. Lo mulai. Udah. Simbo mukanya sampe begitu lu. He he. Udah out. Aout. Sono. Belum main gimana udah dari tadi. Sono out tau. Jangan sebut. Jangan sebut lu. Tuh jangan disebut. S'out lu. Hei. Aduh. Ah. Ini kalau gini mah bahaya. Kalau pembaca beritanya kayak gitu semua. PH kita bisa-bisa ga jadi maju nih. Tapi kita harus ngelatih para presenter. Ah betul pak. Anchor pembaca berita. Jadi akhirnya PH kita jadi ga bangkrut. Oh. Karena presenter baru yang bagus. Bisa untuk naikin rating lagi. Betul betul. Ngomong-ngomong. Karena kita udah debungin presenter-presenter bagus. Gimana kalau kita rayain sekarang. Wah. Di kantor lagi ga ada OB pak. Nah. Lagian ga ada makanan disini. Ga belanja makanan-makanan gitu. Iya pak. Sama saya juga mana yang ga bisa masak lagi pak. Enak aja. Ga usah pada panik. Kebetulan nih saya bawa makanan yang enak. Porsinya banyak. Dan pastinya gurih dan mantap. Ini dia. Sarimi isi 2 goreng ayam kremas. Bu. Lihat. Tuh. Ini porsinya banyak banget nih. Karena isinya kan ada 2. Tuh. Nah ini jadi pas banget buat dimakan barengan. Atau sama satu keluarga juga bisa. 2. Pantesan. Banyak ya. Isinya 2. Tapi rasanya gimana Pak Den ini. Oh udah pasti dong. Sarimi isi 2 goreng ayam kremes ini. Rasanya udah pasti enak dan gurih banget. Lihat nih kremesannya tuh. Iya ini tuh. Ini kremesannya banyak banget. Dan bikinnya di lidah. Aduh. Bikinnya di lidah. Aduh. Ngelihatnya aja udah enak banget hari ini. Apalagi makan ya. Yaudah kita makan yuk. Ayo ayo disini disini. Ayo disini disini. Rina. Oh iya disini ya. Cobain ya. Ayo kita cobain sama-sama. Mantap. Gimana mas. Gimana Rin. Wah. Bener-bener nih. Sarimi isi 2 goreng ayam kremes ini emang super yummy. Ini langsung kebukti gurih kerenyesnya keres gitu di lidah. Setuju banget kok nyariin. Makanya stok yang banyak buat keluarga kita di rumah. Gue aja suka banget nih. Makan sarimi isi 2 goreng ayam kremes. Wih. Bener banget. Ini kalo mau makan enak tuh bisa ya. Bener banget Pak Pak. Makanya buat penonton di rumah. Tunggu apa lagi. Kita aja makannya sarimi isi 2 goreng ayam kremes. Udah pasti enak dan porsinya banyak. Dan mengenyangkan. Buruan beli. Bener-bener. Kalo mau makan enak porsinya banyak. Jangan lupa sarimi isi 2 goreng ayam kremes. Tuh. Makin nyakres. Makin gurih. Oke sekarang kita bagi-bagi hadiah. Ada 2 juta rupiah. Buat penonton yang ada di rumah jangan lupa ya. Telepon nomor yang ada di bawah ini. Nah iya. Kalo kita bilang. Sarimi isi 2 goreng ayam kremes. Makin nyakres makin gurih. Ayo penelpon. Sarimi isi 2 goreng ayam kremes. Makin nyakres makin gurih. Iya. Dengan siapa dimana? Dengan siapa dimana? Diya di Lampung. Oh Mbak Diyah. Di Lampung. Oke. Mbak Diyah nih pertanyaannya dari Mas Parto. Simak ya untuk mendapatkan 2 juta rupiah. Apa yang membuat sarimi isi 2 goreng ayam kremes mengenyangkan? A. Porsinya banyak. B. Porsinya sedikit. A. A. Porsinya banyak. 2 juta rupiah. Oke. Selamat ya. Mendapatkan 2 juta rupiah dia dipersembahkan oleh Sarimi isi 2 goreng ayam kremes. Makin nyakres makin gurih. Sarimi isi 2 goreng ayam kremes makin gurih. Sarimi isi 2 goreng ayam kremes makin gurih. Terima kasih baru saja anda seksikan Obra Van Java yang dipersembahkan oleh